Intro Pelaksanaan Mahasabah yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat menjadi momen penting menghayati urgensi kerukuan umat beragama. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, dalam acara penutupan Mahasabah 12 Parisida Hindu Dharma Indonesia. Wapres Ma'ruf menuturkan bahwa acara tersebut dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan keimanan serta berpartisipasi pembangunan Indonesia yang harmonis, maju, dan sejahtera. Menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak demi berlangsungnya acara ini dengan baik. Pada acara penutupan Mahasabah ke-12 Parisida Hindu Dharma Indonesia, PHDI, yang digelar secara luring dan daring, Minggu 31 Oktober, Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, berharap acara tersebut dapat memotivasi masyarakat Hindu Dharma Indonesia untuk terus meningkatkan keimanan. Acara tersebut juga diharapkan dapat membangun Indonesia yang harmonis, maju, dan sejahtera. Wakil Presiden juga mengatakan pelaksanaan Mahasabah yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat menjadi momen penting untuk lebih menghayati urgensi kerukuan umat beragama. Di sisi lain, terkait pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf mengapresiasi umat Hindu yang selama ini telah berpartisipasi aktif dalam penanganan COVID-19. Namun, dirinya tetap mengimbau agar semua elemen bangsa tetap bersama dalam menangani pandemi. Karena COVID-19 ini masih terus menjadi ancaman dan kita belum tahu kapan akan berakhir, maka saya mengimbau PHDI dan semua elemen bangsa untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi pandemi ini dengan tetap berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga gadat, menjarak, dan juga mengikuti vaksinasi. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden mengingatkan kepada umat beragama untuk selalu memohon pertolongan kepada yang maha kuasa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dalam menghadapi masa pandemi yang diharapkan segera berakhir. Tim kantor Berita Antara, Muartakan.